Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ucapkan selamat datang kepada adik-adik Prodi Agribisnis Angkatan 2020 Semoga dengan adanya gembita tahun 2020 ini Dapat mengikat tali persaudaraan adik-adik sekalian sesama angkatan Walaupun kita hanya bertemu secara virtual atau tetap muka saja Nah, disini perkenalkan nama saya Ivan Hidayat Disini saya sebagai pemateri antropologi Himagri Langsung saja untuk mempersingkat waktu Disini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu Nama saya Ivan Hidayat Saya berasal dari Desa Junganyar Pesisir Tepatnya Jalan Air Mataci Nagang II Desa Socah, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur Disini agama saya Islam Untuk Instagram sudah tertera di layar Dan nomor telepon juga Riwayat pendidikan saya Saya SDN 2 Socah dari tahun 2006 sampai 2012 Saya SMPN 5 Bangkalan dari 2012 sampai 2015 Dan saya SMAN 2 Bangkalan Mungkin adik-adik ada yang berasal dari Bangkalan juga Dari tahun 2015 sampai tahun 2018 Dan sekarang menjadi mahasiswa di Universitas Teruno Jaya Madura Produk Agribisnis Angkatan 2018 Dan semoga saya lulus tepat waktu Pengalaman organisasi saya selama di Himagri Yakni di tahun 2018 saat saya mabah Saya menjadi CO Si Humas di Senatalis Himagri yang ke-16 Kemudian saya menjadi Bendahara Divisi Litkel Di Kepengurusan Himagri 2019 Dan saya menjadi Bendahara Pelaksana Dalam proker divisi saya Yakni Pimagri Lomba LKTI Sejawa Timur Tahun 2019 Saya menjadi anggota sependanaan Dalam proker Gempita 2019 Saya menjadi team training Di Gempita 2019 Lalu saya kemudian Kemudian saya menjadi SC di Senatalis Di Himagri ke-17 Kemudian saya menjadi SC Di Mabin Waate 2020 Atau yang saat ini adik-adik telah lewati Dan kemudian saya saat ini menjadi Ketua Umum Himagri Periode 2020 Nah langsung saja disini Apa itu organisasi? Mungkin dari adik-adik Sejak SMP, SMA Banyak yang lebih aktif organisasi daripada saya Dan ketika ditanya apa itu organisasi Mungkin teman-teman disini Ya banyak lah Banyak memahami apa itu organisasi Nah disini saya mengambil dari Stephen Robin Disini organisasi merupakan suatu kesatuan sosial Yang dikoordinasikan dengan batasan-batasan yang relatif Dan dapat diidentifikasi dan bekerja terus-menerus Untuk mencapai tujuan bersama Nah disini adalah suatu kesatuan sosial Organ Nah disini ada organ-organ Atau sosial-sosial yang bersatu Yang disitu ada koordinasi Ada batasan Ada ketua Misalkan ada ketua Ada wakil ketua Ada sekretaris Dan itu memiliki kinerja Bekerja terus-menerus Untuk apa? Untuk mencapai suatu tujuan Nah itu yang dinamakan organisasi Nah disini Apa manfaat organisasi itu? Disini manfaat organisasi itu banyak Dan dapat dirasakan adik-adik ketika mengikuti organisasi itu Maupun setelah mengikuti organisasi itu Saya ambil satu contoh disini Orang yang mengikuti organisasi Akan lebih mudah Akan lebih mudah ketika di kelas Untuk menjelaskan suatu materi Untuk menjelaskan suatu materi Dan kuliahnya itu Dan kuliahnya juga tidak bobrok Maka Dan mewadahi aspirasi dan kreativitas mereka Nah jadi dulu ketika awal-awal Prode agribisnis ini kan Berdiri pada bulan Juni 2001 Nah Ketika sampai di tahun 2002 Itu gak ada organisasi sama sekali Yang mewadahi kreativitas mahasiswa saat itu Nah makanya Kegiatan mahasiswa ini Masih dilakukan secara individualisme Nah makanya Berdirinya Himagri itu Salah satunya dilatar belakangi oleh itu Karena untuk menampung kreativitas mahasiswa Nah Sejarah berdirinya Himagri Nah disini Himagri itu Terbentuk Berdiri pada tanggal 22 November 2002 Tepatnya jam 9 Dan di Perum Telang Indah Persada Nomor 7H Kamal Bangkala Yaitu di rumah salah satu dosen Yang bernama Buteti Yang sekarang menjadi Wadek 1 Nah berdirinya Himagri ini Dipelopori oleh Mahasiswa pertama Angkatan 1 dan Angkatan 2 Yang ini yang sudah ada di layar Seperti Kak Saiful Kak Joko Kak Andri Dan lain sebagainya Nah Bagaimana sih tahap pendirian Himagri Itu yang pertama Yaitu jajak pendapat dan studi banding Dengan mahasiswa Universitas Brawijaya Malang Nah disana Namanya bukan Himagri Tapi Perhimpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Atau Permaseta Nah jadi angkatan 1 dan 2 ini Melakukan studi banding Apa saja yang harus dilakukan untuk Pembentukan suatu Sebuah organisasi ini Nah langkah kedua Yang ini langsung Melakukan Musyawarah Umum Mahasiswa Agri Bisnis Untuk membentuk struktur Dan apa saja Visi misi Serta tujuan dari Himagri ini Nah setelah semua terbentuk Langsung Dideklarasikan Dan didirikan Himagri ini Nah Ketua Umum di Himagri Sejak Himagri didirikan Pada 22 November 2002 Sampai saat ini Telah ada 17 kali kepengurusan Di antaranya ketum pertama itu Bisa dilihat Kak Saifullah Dia menjabat dari 2002 sampai 2004 Kemudian Kak Sapuan Dan kemudian Kak Samsul Arifin Yang keempat yaitu Kak Nazar Terus yang kelima itu Kak Rizal Yang keenam itu Kak Yanto Dan yang ketujuh itu Mas Trisno Dan yang Kenapa disini ada Atau Itu karena Keterang ke pengurusan Itu Ada sebuah tragedi Sehingga digantikan oleh Kak Abdus Kak Abdus Syukur Nah kemudian Ketua kegelapan Mas Ugi Ketua yang kesembilan yaitu Mbak Fauziah Atau yang dikenal Mbak Cici Kemudian ada Mas Edy Mas Zega Mas Beni Mas Andika Mas Faisol Mas Faiz Yang keenam belas Mas Yusri Dan yang ketujuh belas Yaitu saya sendiri Ivan Hidayat Nah Kita sudah bahas ketum-ketum Sejarah berdirinya Bagaimana Cara-cara Pendiriannya Kemudian Sekarang kita Masuk ke lambang Nah Apa arti lambang di Magri itu Apa saja lambang yang ada Yang pertama Bingkai segi lima Bingkai segi lima disini Kita Setia kepada Pancasila Yang kedua Yakni Bingkai berwarna merah Yang ada pada tepi luar Dalam segi lima itu Yakni memiliki arti Keberanian Himagri Untuk melaksanakan tugas Dan fungsi mahasiswa Dan yang ketiga Yakni Garis bingkai berwarna hitam Yakni Mengartikan Komitmen Bahwa Anak Himagri ini Dalam memperkarya Keilmuan bangsa Dengan sistem pendidikan itu Komitmen Terus Tidak loyo Selanjutnya Yakni Warna kuning Yakni Menunjukkan kemakmuran Dan kesejahteraan Mahasiswa agribisnis Dalam melaksanakan Pendidikan Dan keorganisasian Yang selanjutnya Ini Pohon cemara Yang memiliki Ujung yang lancip Yakni disini Cita-cita Himagri itu Di junjung tinggi Layaknya sebuah Pohon cemara Dan yang selanjutnya Yakni Batang pohon Berwarna coklat Yakni melambangkan Kekokohan Anggota Himagri ini Dalam menopang Tujuan Himagri Nah Selanjutnya Yakni Struktur kepengurusan Himagri Periode 2020 Nah disitu Ada ketua umum Kemudian disitu Ada garis putus-putus Ke Dewan Pertimbangan Organisasi Dan ada Garis putus-putus Juga ke TLC Atau Tim Leader Cendekia Nah disini ada Komunitas Dalam Himagri ini Yang bernama Tim Leader Cendekia Apa itu Tim Leader Cendekia Nanti Tunggu Akan ada Penjabarannya Nah selanjutnya Setelah ketua umum Ada wakil ketua umum Kemudian turun lagi Ada Sekum dan Wasekum Bendum dan Wabendum Nah kemudian turun lagi Ada 4 divisi Di Himagri Divisi PSDM Divisi Infocom Divisi Litkel Dan divisi KWU Kemudian ada Garis putus-putus lagi Ke anggota Himagri Nah dalam Kepengurusan ini Ada 2 garis Yang ini Garis yang nyambung Dan garis yang putus-putus Nah apa maksudnya Garis yang lurus disini Yang ini memiliki Garis komando Bahwasannya Jabatan yang lebih rendah Itu wajib menaati Perintah atau instruksi Dari jabatan yang lebih tinggi Nah sedangkan Garis putus-putus itu Hanya menandakan Bahwa kita saling terhubung Untuk Mengkoordinasikan Sebuah tugas Misalkan Atau sebuah pertimbangan Seperti Dewan Ketambingan Organisasi Dan TLC yang masih Ada Garis koordinasi dengan kita Hanya sebagai Garis koordinasi Nah kemudian Inilah penampakan DPO kita DPO saya Di Himagri 2020 ini Yang sebelah kanan itu Mas Yusri Atau Ketua Umum sebelumnya Dan yang Sebelah kiri Cowok yang sebelah kiri itu Mas Sudi Dan yang tengah itu Bak Afis Nah untuk pengurus harian disini Saya Wakil saya itu bernama Mas Andika Kemudian Sebelah kiri saya Atau sebelah kanan saya Dari gambar itu Wa Sekum saya Dan sebelahnya lagi itu Sekum saya Sedangkan di sebelahnya Kak Andika itu Wa Bendum dan Bendum Kemudian disini ada Divisi Infokom Dengan Kadif Kak Ahmad Yang berada di tengah Cowok yang berada di tengah Dan kemudian Divisi PSDM Juga Kadifnya Atau Ketua Kepala Divisinya Itu ada di tengah Yang bernama Mas Hikam Nah selanjutnya ada Divisi Litkel Kadifnya adalah yang duduk Tengah Yang bernama Kak Tahol Dan yang Untuk KWU disini Satu-satunya Kadif Yang cewek Yaitu Bak Tias Yang ada di tengah Yang duduk Nah Saya memang sengaja Untuk tidak menjelaskan Anggota-anggotanya Silahkan cartel sendiri Untuk nama-namanya Dekati mereka Bisa dihubungi Tenang kok Kakak-kakaknya Ramah Nah disini Ada beberapa Pemahaman yang ingin Saya sampaikan Madura Nah karena Kalian ini Kuliah Di Universitas Terundujawe Madura Jadi Hal ini Perlu saya sampaikan Kepada teman-teman Bahwasannya Di pikiran Orang luar Bagaimana sih Suku Madura itu Pasti yang terkenal Dengan carok Atau tengkar Yang kedua Yang kedua itu Keras Berwatak keras Tidak ingin mengalah Dan yang ketiga ini Begal Begal ini Atau Ya Pencurian motor Dengan cara Menghadang Orang lewat Seperti itu Yang ingin saya Paparkan ke teman-teman Disini Tidak semua Orang Madura Seperti itu Ya ada Memang beberapa Oknum-oknum Yang disitu Memang benar Melakukan Carok Melakukan begal Dan memang Memiliki watak yang keras Tapi Dibalik itu Madura Juga memiliki Keramahan Juga Sebagai warga yang Kental dengan Adat Kental dengan Etika Dari yang muda Ke yang tua Dan dari yang ketua Ke yang muda Juga ada Beberapa tingkatan Di bahasa Madura Seperti halnya Bahasa Jawa Jadi Tidak semua Orang Madura Itu Memiliki watak yang keras Ada juga yang Memiliki Sopan Santun Dan juga Orang Madura ini Memiliki Bahasa yang khas Untuk di daerah timur Di daerah Sumenap Pemekasan itu Bahasanya lebih halus Dan lebih bernadal Nah sedangkan Untuk daerah Sampang dan Bangkalan Ini Bahasanya lebih Kasar Dan Bahasanya lebih Vokal Jadi lebih keras Daripada orang timur Nah Selanjutnya Budaya yang berbeda Disini tentunya Para Mabah Para mahasiswa baru Itu Ada yang berasal dari Madura Ada yang berasal dari Suku Jawa Ada yang berasal dari Luar Jawa Semisal Dari orang Kalimantan Orang Sumatera Dan orang Papua Dan suku-suku yang lainnya Disini Nah disini yang saya tekankan Budaya yang berbeda Nah Kita semua Dari suku-suku yang berbeda Berkumpul menjadi suatu Angkatan Dalam prodi agribisnis ini Nah Tentunya Akan Sangat berbeda Semisal Orang Jawa Bertemu dengan Orang Madura Orang Madura Bertemu dengan Orang suku yang lainnya Pasti memiliki Budaya-budaya masing-masing Nah Tetapi Dari budaya itu Kita bisa Menerima dan memahami Satu sama lain Dan tidak menjadikan Dengan perbedaan budaya Kita harus memusuhi Sesama angkatan kita Tidak menyapa Terus Hanya kumpul dengan Orang-orang yang Sesama suku saja Jadi disini Ya yuk kita harus Saling Toleransilah Kepada Suku-suku yang lain Nah yuk kita berteman Dengan suku yang lain Bercengkrama Berkomunikasi Dan mempererat Tali silaturahmi Antar suku Agar apa Agar kekeluargaan Di angkatan kita Nantinya Itu tetap pokok Dan Tidak Terpecah belah Nah Selanjutnya Saya akan menjelaskan Budaya yang ada di Himagri Nah Sebelum saya menjelaskan Beberapa poin yang terpampang Di layar ini Saya jelaskan Budaya di Himagri ini Tidak akan terrealisasi Jika individualismenya Tidak memiliki jiwa-jiwa Yang ada di layar ini Nah yang pertama Saling tegur sapa Saat bertemu Saling membantu Dan merangkul Satu sama lain Disiplin dalam kegiatan Apapun Memiliki jiwa kreativitas Dan lain sebagainya Nah Hal-hal yang Tertera ini Memang dilakukan Oleh Para Anggota Himagri Nah Jika memang Dan itu kembali ke Individualisme masing-masing Jadi ketika Salah satu orang Sudah memiliki Budaya ini Ya berarti Budaya di Himagri ini Bukan sebagai budaya Gitu loh Nah makanya Memang Dari Tahun-tahun lalu Himagri ini ya Ini saya menjelaskan Poin yang ketiga Disiplin dalam kegiatan apapun Entah itu rapat Datang ke acara Disini saya akan Menyetokkan saya sendiri Ketika ada Rapat SC Di Mabin Waate Yang Itu dari Prodi-prodi lain Berkumpul Nah itu memang Budaya di mereka Itu berbeda Mereka sering telat Rapatnya Molor Berbeda dengan Di Himagri Yang rapatnya Tepat waktu Selalu Tepat waktu Nah tapi Dibalik itu semua Kita sendirilah Yang melakukan hal itu Jadi ketika Kita Melanggar Atau menyeleweng Dari Budaya ini Berarti ini Bukan budaya dari Himagri lagi Tapi Dari tahun-tahun Sebelumnya Memang Himagri ini Yang paling Disiplin Dalam Rapat Terima kasih Cukup Sedikit saja yang saya sampaikan Saya berharap Banyak pertanyaan Dari teman-teman ke saya Ayo kita saling Sharing Apa Himagri itu Ayo kita kupas Bareng-bareng Cukup sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh